Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah suatu hari seorang profesor di sebuah perguruan tinggi memasuki ruang kelas Dan meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan sebuah tes kejutan Saat tahu hal itu para murid di kelas itu menunggu dengan gelisah Lalu sang profesor membagi kertas pertanyaan Dengan bagian soal menghadap ke bawah seperti biasanya Begitu sang profesor menyerahkan semua lembar pertanyaannya Dia meminta para murid untuk membalikan halaman itu Saat membalikan halaman semua murid terkejut Karena ternyata tidak ada pertanyaan Yang ada hanyalah sebuah titik hitam di tengah halaman Profesor pun melihat ekspresi wajah murid-murid yang kebingungan Dan segera memberitahu hal yang harus dilakukan oleh para murid di kelas itu Yang pertama profesor itu menginstruksikan Saya ingin Anda menulis apa yang Anda lihat di sana Para murid pun bingung dengan instruksi sang profesor Karena mereka harus mulai mengerjakan tugas yang tak dapat dijelaskan artinya Karena lembaran itu hanya berisi titik hitam saja di tengah halaman Kemudian di akhir sesi kelas Sang profesor mengambil semua kertas jawaban masing-masing murid Dan mulai membaca tugas masing-masing di hadapan semua murid di kelas itu Mereka semua rata-rata menggambarkan titik hitam itu kembali Dan ada juga yang mencoba menjelaskan posisi titik hitam yang berada di tengah lembaran Setelah semua jawaban dibaca Suasana kelas pun langsung hening seketika Dan sang profesor pun mulai menjelaskan maksud dan tujuan dari tes ini Pada awalnya profesor menjelaskan Saya tidak akan menilai Anda dalam tes ini Saya hanya ingin memberi Anda sesuatu untuk dipikirkan Tidak ada yang menulis tentang bagian putih kertas itu Semua orang fokus terhadap titik hitam Dan hal itu sama seperti yang terjadi pada hidup kita Lalu sang profesor menyimpulkan Begini Kita memiliki kertas putih untuk diamati Tapi kita selalu fokus pada titik hitam itu saja Sama dengan halnya hidup kita Hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan dengan cinta dan perhatian Untuk makhluk ciptaannya Dan kita selalu memiliki alasan untuk merayakan anugerah dari Mulai dari alam yang terbentang indah Teman-teman di sekitar kita Pekerjaan yang menjadikan penghidupan kita Hingga keajaiban yang kita lihat setiap hari Adalah anugerah Profesor pun lalu menambahkan Namun saya bersikeras memusatkan perhatian kalian hanya pada titik-titik gelap Yang mencakup mulai dari masalah kesehatan yang mengganggu kita Lalu faktor kekurangan uang Hubungan rumit dengan anggota keluarga Sampai pada kekecewaan dengan teman Dan pada akhirnya Sang profesor memberikan kesimpulan dari tes yang dilakukan pada murid-muridnya tadi Bahwa titik gelap sangat kecil perbandingannya Bila dibandingkan dengan semua anugerah yang kita miliki Dan karena titik gelap itulah yang sebenarnya mencemari pikiran kita Dan dari cerita ini tadi Pada intinya kita harus bisa memuka mata Dan berusaha jauhkan pikiran kita Dari yang hanya melihat titik hitam dalam hidup ini Nikmati dan syukuri setiap anugerah Dan setiap momen yang diberikan Tuhan di kehidupan Anda Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb